Kita kesepak bulatan air, sport lovers berada di peringkat 7 kelas semen sementara menjadi tanda evaluasi harus segera dilakukan oleh tim pelatih Barito Putra. Siwa klub bahkan sempat mengancam para pemain akan melakukan perombakan jika tidak segera berpendak. Sama hal ini seperti tim lain, Barito Putra akan memanfaatkan waktu 2 pekan jeda kompetisi Liga 1 sebagai evaluasi. Perjalanan Barito Putra di putaran pertama Liga 1 memang mengesankan. Bersama pelatih Rahmat Darmawan tim Laskar Antasari sempat memanaskan persaingan papan atas. Namun jelang akhir putaran pertama, permainan Barito Putra menurun. Kini tim Rahmat Darmawan berada di urutan 7 dengan 22 poin. Evaluasi pun wajib dilakukan untuk memaksimalkan 2 pertandingan tersisa dari putaran pertama dan putaran kedua nanti. Karena bursa transfer akan jadi salah satu cara Barito Putra mencari pemain baru jika hasil evaluasi nanti memang memutuskan kebutuhan tim akan pemain baru. Kita akan berdiskusi dengan manajemen dalam rapat evaluasi yang akan mungkin kita buat dalam waktu tidak lama tapi tentu kita harus melihat efektivitas dari transfer yang akan kita putuskan apakah menambah pemain atau seperti apa nanti kita lihat lah ya karena kita akan tentu diskusi dengan manajemen dengan berbagai banyak hal yang harus menjadi satu pertimbangan. Saya rasa itu jawaban saya. Mengevaluasi skema pertandingan, siapa pemain yang dilepas akan dilakukan di Barito Putra selama jeda kompetisi. Salah satu pemain yang terbukti penting bagi Barito adalah Gustavo Tokantins yang telah mencetak 15 gol dalam 30 pertandingan. Tak heran jika Persija dikabarkan mengincar penyerah berusia 27 tahun ini namun menyimpan atau melepas pemain akan dibahas pada rapat evaluasi nanti. Terima kasih telah menonton!